Bantuan militer Amerika Serikat senilai hampir 1.000 triliun rupiah untuk Ukraina telah disetujui, namun akan dikirimkan pada akhir pekan ini. Rusia yang mengetahui DPRA setelah menyetujui bantuan tersebut makin kalap. Pasukan Vladimir Putin terus membombardir Poros Donetsk dan menaklukkan Bogdanovka. Di Poros itu, Rusia juga mengklaim menangkis dua serangan balik pasukan Ukraina di dekat Chasivyar dan Krasnoye. Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip dari Tas mengklaim, unit-unit kelompok pertempuran selatan telah sepenuhnya membebaskan pemukiman Bogdanovka di Republik Rakyat Donetsk. Moskow juga melancarkan serangan api terhadap pasukan dan peralatan Brigade Mekanis ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat pemukiman Krasnogorovka di Donetsk. Selain itu, dua serangan balik oleh formasi Brigade Mekanis ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat pemukiman Chasivyar dan di sebelah barat pemukiman Krasnoye di Republik Rakyat Donetsk telah berhasil digagalkan, kata kementerian tersebut, Senin, 22 April 2024. Kremlin mengklaim, di wilayah itu Presiden Volodymyr Zelensky kehilangan hingga 440 tentaranya. Tiga mobil dan sistem pertahanan udara Osaka M, senjata di 20152 mm, sistem peluncuran roket Gandagrad, dua stasiun peperangan elektronik nota, serta lima depot amunisi lapangan juga diklaim telah dihancurkan. Kelompok tempur timur mengamankan garis yang lebih menguntungkan dan mengalahkan personel Brigade Angkatan Bersenjata Ukraina dan pertahanan teritorial di Republik Rakyat Donetsk, kata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa musuh kehilangan hingga 100 tentara di zona tanggung jawab kelompok tersebut. Unit kelompok pertempuran timur mengamankan garis yang lebih menguntungkan dan mengalahkan personel dan peralatan dari Brigade Infanteri ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-128 di pemukiman Staromayorskoe dan Uroshainoye di Republik Rakyat Donetsk. Angkatan Bersenjata Ukraina kalah hingga 100 tentara, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 mobil, sebuah Huitzer 155 mm FH, 70 buatan Inggris, sebuah Huitzer D-20122 mm dan 2 stasiun peperangan elektronik nota, kata laporan itu. Angkatan Bersenjata Rusia memusnahkan sebuah pesawat tempur MIG-29 Ukraina di lapangan terbang dan sistem pertahanan udara Nipr, serta menghancurkan pabrik drone, selama 24 jam terakhir, menurut laporan kementerian. Dalam waktu 24 jam, sebuah pesawat perang MIG-29 Ukraina dilenyapkan di lapangan terbang Depr, begitu juga dengan pos komando, radar pengawasan dan sistem rudal permukaan ke udara S-300PS. Selain itu, pabrik produksi drone dan pengawasan pelikan radar hancur, kata laporan itu. Apalagi pasukan dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di 109 wilayah. Unit-unit kelompok tempur barat telah mengamankan garis yang lebih menguntungkan dan mengalahkan pasukan dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novojgorovka dan Novosyolovskoye Republik Rakyat Lugansk, LPR, serta Olivovskyar, kata kementerian itu. Unit-unit kelompok pertempuran barat mengamankan garis yang lebih menguntungkan dan mengalahkan pasukan serta peralatan dari Brigade Mekanik ke-14, Pemburu ke-68, Brigade Infantri ke-57 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-110 di dekat pemukiman Novojgorovka dan Novosyolovskoye di Republik Rakyat Lugansk, serta Olivovskyar, menurut laporan itu. Kyiv diklaim kehilangan hingga 50 tentara, sebuah kendaraan tempur infanteri mekanis, dua mobil, sebuah Hoitzer M777 155 mm dan dua senjata 105 mm M119 produksi AS, dua Hoitzer M-Stabe 152 mm, sistem artileri self-propelled Akatsia 152 mm, dan sebuah Kvostika Self 122 mm. Di wilayah tersebut, Moskow juga mengklaim telah menghancurkan sistem artileri berpeluncur, empat Hoitzer D-30-122 mm, senjata anti-tank Krapira 100 mm, peluncur roket Gandagrad, serta stasiun radar antibaterai ANTPK-50 buatan AS.